Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Berdasarkan data fakta dan didukung dengan berita Kruk Ben Raja Nah ini Ben kesukaan saya sahabat Ternyata dramatis sahabat Mengalami penyekapan dan penculikan di negeri jiran Malaysia Ada apa? Kita langsung ke sumbernya Dari Tribun Medan Sempat disekap dan diancam Dibunuh di Malaysia Grup Ben Raja Bagaikan binatang Kami diperlakukan Wah ini Ini gimana nih grup Ben legendaris yang terkenal kok diperlakukan semacam ini Tapi kita baca dulu ya Grup Ben Raja Mendapatkan ancaman pembunuhan saat menjalani konser di Malaysia Mereka mendapatkan ancaman pembunuhan sebelum naik ke panggung Ancaman pembunuhan itu terjadi pada Sabtu 11 Maret 2023 Oh baru kemarin Nah kita lanjut lagi sahabat Vokalis Ben Raja Vokalis Ben Raja Ian Casella mengaku Personil Ben Raja diperlakukan layaknya binatang saat mendapat ancaman akan dibunuh Diketahui personil Ben Raja konser di Malaysia pada Sabtu 11 Maret 2023 Namun personil Ben Raja justru disekap di sebuah ruangan dan diancam akan dibunuh Dikutip dari Youtube KH Infotainment Ian Casella menegaskan bahwa mereka tak ingin mencari masalah di Malaysia Ada statement mereka Kalian lu orang Indonesia jangan macem-macem disini Saya ulangi sahabat ya Ada statement mereka Kalian lu orang Indonesia jangan macem-macem disini Hey man Siapa yang mau macem-macem Kita hibur kalian Tak ada yang macem-macem Kita tidak memicu pertikaian antara dua negara Indonesia dan Malaysia Kejadian buruk tersebut membuat personil Ben Raja merasa trauma Gue udah males bahas itu Udah trauma imbuhnya Bahkan saat itu personil Ben Raja diperlakukan seperti binatang Ian Casella berharap kejadian ini menjadi pembelajaran untuk semua orang Warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak sopan Bagikan binatang kami diperlakukan disana Wah 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 Saya ikut marah juga ini sahabatnya Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi sebuah pembelajaran lanjutnya Ian sangat menyayangkan kejadian tersebut dilakukan di hadapan anak-anak yang mereka ajak ke Malaysia Oh bawa anak-anak Yang lebih menyakitkan lagi Perlakuan ini dilakukan di depan anak-anak kami Yang kami ajak untuk melihat bagaimana papinya orang tuanya bekerja Pengertian orang Menghibur orang Bagaimana cara memperlakukan manusia Bagaimana cara menghibur orang lain senang Ian berharap pemerintah Indonesia memberikan dukungan bagi mereka yang menjadi korbanan Kasus ini pun telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib Harapan kami mudah-mudahan pemerintah Indonesia support Ya haruslah Masa warga negara kita di Indonesia ini dihormati Disana diperlakukan seperti binatang Tidak boleh itu terjadi itu Pemerintah harus turun tangan ini Harapan kami mudah-mudahan pemerintah Indonesia support Ya iyalah Masa warga negara Indonesia diperlakukan seperti binatang Meski mendapat perlakuan buruk di Malaysia Tetapi Ian mengaku masih banyak warga Malaysia lain Yang bersikap baik kepada mereka Bahkan masyarakat tersebut termasuk penggemar Benraja Tadi kita puas Tadi kita juga pas mau balik ke Kuala Lumpur Kita beberapa kali berhenti di peristirahatan res area Alhamdulillah masyarakat disana tuh memang welcome sama kita Peminat kita tuh disana banyak Mereka minta foto bebelnya Ian berharap Agar kejadian yang dialami mereka tak menimpa orang lain Lumukun Semoga ini tidak terjadi lagi terhadap Raja dan juga terhadap teman-teman yang lain Tapi saya percaya ini tidak akan pernah terjadi Kalau ini menjadi pembelajaran serius terhadap perilaku mereka semalam ya Kalau tidak dilakukan tindakan-tindakan Saya yakin Menjamin pasti akan terjadi lagi Semacam penindasan Ia pun berharap pemerintah dapat bersikap tegas dalam mengambil tindakan Alangkah baiknya kita sebagai orang Indonesia Apalagi pemerintah kita harus mengambil sikap tutup Ian Kasela Wah sahabat Ben kebanggaan saya Dihinakan di Malaysia Rupa-rupanya Ini juga membuat sakit di dada sana Bagaimana tidak Konser itu kan tentu saja di apa Di Di Menggunakan EO ya Event Organization ya Artinya sudah dijadwalkan Sudah ditentukan Kapan datangnya Kapan manggungnya Kapan pulangnya Dan itu semua sesuai dengan perizinan Faktanya Ian Kasela sebelum harusnya manggung Justru disekap Bahkan diperlakukan Mbak Binata Sebagai warga negara Indonesia Saya mengutuk keras Terkait perlakuan ini Terhadap Ben favorit saya Ian Kasela Di Ben Raja Ini merendahkan martabat bangsa dan negara Indonesia Sebagai seorang warga negara Ketika mengetahui warga negara Indonesia yang lain diperlakuan semacam ini Mendidih sahabat Mendidih hati saya Seandainya saya bisa Saya akan terbang ke Malaysia Untuk mempertanyakan hal ini Tapi itu rupanya bukan kewajiban saya Itu kewajiban pemerintah Indonesia Agar para pejabat-pejabat pemerintah Indonesia Terutama duta besar yang ada di Malaysia Melakukan audit investigasi terkait hal ini Kenapa bisa terjadi Sifat-sifat yang merendahkan Bangsa Indonesia di Malaysia Kita akan tayangkan Beberapa berita terkait hal ini Untuk sahabat semua Saya akan mengabarkan perkembangannya Untuk band favorit kesukaan saya Semoga sahabat berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!